Badai dunia persilatan jilid 13. Kendat ilmu silatnya orang itu lihai sulit juga bagi mereka untuk menghindari bokongan senjata rahasia dalam jarak sedekat itu tahu-tahu terasa bahu dan wajahnya jadi kaku masing-masing telah termakan oleh beberapa batang jarum. Asap biru yang dilepaskan beberapa orang daya yang cantik itulah seketika terbakar dan mengobarkan jilatan api berwarna hijau sewaktu bentrokan dengan angin pukulan lawan. Ledakan keras berkumandang saling susul menyusul diikuti jilatan api berkobar semakin luas setiap benda yang tersambar seketika terbakar dengan hebatnya dalam sekejap metu seluruh meja perjamuan telah berubah jadi lautan api. Di tengah kobaran api warna hijau itulah terdengar gelak tertawa Hang Chiu yang sangat mengerikan berkumandang memenuhi angkasa. Haa, 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 kau sudah terkena jarum sakti sem-ciat-sin-ciam dan bubuk cietok atau hunsan yang telah kubuat selama 30 tahun di samping panah pekleng-ciam dari sengheng. Apabila kalian tahu keadaan segera perintahkan semua anak murid serta pengikut kalian yang ikut datang kemari untuk meletakkan senjata dan menantikan perintah selanjutnya. Apabila kalian keras kepala hendak melakukan perlawanan juga jangan salahkan loohu harus membinasakan kalian semua di atas lembah yang gersang ini. Dalam pada itu anak murid Xiao Lim serta Bu Tong Pei yang menanti di bawah tebing gersang sama-sama sudah naik ke atas puncak, sedangkan si setan tua Suye Hon serta si manusia iblis Wu Tuo yang menyaksikan Tian Sian Tai Su Chi Yang To'o Tiang dan Huan Tong San telah terluka. Mereka segera meloncat ke arah jalan kecil strategis tersebut dan berjaga-jaga di situ. Mo'ai Xiao Beng pun telah loloskan pedangnya dari sarung di bawah sinar berwarna hijau senjata itu memancarkan cahaya yang kemiluan. Di atas jubah padri Tian Sian Tai Su yang berwarna abu-abu sudah mulai terbakar oleh jilatan api berwarna hijau di samping itu bagian tubuh yang terhajar jarum beracun mulai terasa kaku dan gatal. Meskipun terlukap para huwasyo tua yang beriman tebal serta bertenaga dalam sempurna ini masih tetap bersik tenang sementara kerahkan hawa murninya untuk melawan racun iai keluarkan ilmu sakti partainya To'o Alek Kiem Kong Chiang untuk menghantam meja perjamuan di hadapannya. Hantaman ini telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya sangat dasyat akibat yang terjadi di mana angin pukulan menyambar lewat angin puyuh menggulung menderu-deru seluruh meja perjamuan terpental ke angkasa dan berhamburan keempat penjuru. Api-api hijau yang mulai berkobar di atas cawan arak seketika berhamburan keempat penjuru membakar apa saja yang ditemuinya. Menjumpai Tian Sian Tai Su yang telah terluka parah ternyata masih memiliki tenaga dalam sesempurna itu diam-diam Hang Chiu terkesiap juga pikirnya. Apabila seranganku tidak berhasil mengenai sasaran mungkin tidak gampang bagiku untuk rebut kemenangan. Berpikir akan hal itu ia membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan udara kosong ke arah depan. Serentetan tenaga pukulan yang mahadasyat meluncur keluar lewat tangannya cawan serta mangkuk yang sedang berterbangan menuju ke arahnya segera balik ke depan. Tiba-tiba Chi Yang To'o Ti Yang Nyaring ia meloncat bangun dan menubruk datang pedang di tangannya menciptakan berpuluh-puluh kuntum bunga pedang yang mana sama-sama mengurung seluruh tubuh Hang Chiu. Meskipun badannya termakan oleh jerum beracun dan jiwanya diambang pintu kematian namun ia tidak ingin kehilangan pamornya bersuit nyaring serangan pedangnya baru dilancarkan. Mo'ai Xiao Beng yang berdiri di sisi Hang Chiu mendadak tersenyum ujung baju berkibar tertiup pangin dengan jurusai San Chau Hai atau menjepit bukit meloncati samudera ia song-song datangnya serangan itu. Dalam melancarkan serangan dengan menahan rasa sakit napsu pembunuh dalam benak Chi Yang To'o Ti Yang telah serangan yang dilancarkan adalah menggunakan jurus sampuh yang paling dasyat dari ilmu pedang partai butong ia bersiap-siap sebelum ajalnya tiba untuk membinasakan Hang Chiu dahulu dalam babatan pedangnya. Mo'ai Xiao Beng yang tidak kenal tingginya langit tebalnya bumi segera menyambut datangnya serangan itu menyaksikan kehadiran seng bocah ingusan ini Chi Yang To'o Ti yang semakin gusar ia mendengus dingin pedangnya dengan disertai serentetan cahaya keperak-perakan langsung dihantamkan ke atas senjata bocah itu. Teraang di tengah bentrokan yang memekikan telinga serta percikan bunga api tubuh Mo'ai Xiao Beng terpertal ke belakang setelah termakan serangan tenaga dalam yang disalurkan Chi Yang To'o Ti yang dalam pedangnya. Berada di tengah udara bocah itu berjumpalitan beberapa kali kemudian dengan tenang melayang balik ke sisi tubuh Hang Chiu. Setelah berhasil menggetarkan tubuh Mo'ai Xiao Beng kembali Chi Yang To'o Ti yang menggetarkan pergelangannya diiringi percikan tiga kuntum bunga pedang langsung menyerang tiga buah jalan darah kematian di tubuh Hang Chiu. Hang Chiu membentak keras ujung bajunya dikebaskan mengirim satu pukulan kencang untuk menghadang terjangan To'o Su dari Butong Pei itu kemudian ia meloncat mundur tiga langkah dan ambil keluar sepasang gelang emas yang memancarkan cahaya tajam dari sakunya. Sedikit ia merandek serangan pedang dari Chi Yang To'o Ti yang telah menyambar tiba. Kedua belah pihak pun segera melangsungkan pertempuran yang benar-benar amat seru. Chi Yang To'o Ti yang melancarkan serangan dengan hati gusar ia ada maksud membinasakan Hang Chiu di ujung pedangnya sebelum ia sendiri mati karena keracunan secara beruntun pedangnya melepaskan jurus-jurus serangan mematikan yang benar-benar luar biasa bagaikan gulungan ombak di tengah sungai Ti yang keng sejurus lebih dasyat dari jurus berikutnya. Hang Chiu pun merentangkan sepasang gelang emasnya menciptakan selapis bayangan emas yang menyilaukan mata pertahanannya amat kokoh dan kuat. Terdengar suara bentrokannya ringan tara gelang emas dan cahaya pedang berkumandang tiada hentinya dalam sekejap meti masing-masing pihak sudah bertarung sebanyak enam-tujuh jurus. Sembari bertarung dam-diam Hang Chiu mulai merasa kaget dan terperanjat oleh kedasyatan ilmu pedang yang dilancarkan Chi Yang To'o Ti yang pikirnya di dalam hati. Seandainya ia tidak menderita luka lebih dahulu serangan-serangan yang dilancarkan To'o Suhidung Kerbau ini pasti amat dasyat apabila ia dapat melancarkan serangan seratus jurus lagi dalam keadaan seperti ini. Ini secaya aku bakal menderita kekalahan total. Ternyata serangan sebanyak enam-tujuh jurus ini Hang Chiu selal kena terkurung dan dikuasahi oleh serangan-serangan pedang Chi Yang To'o Ti yang yang aneh dan ampuh itu ia belum berhasil melancarkan serangan balasan barang sejurus pun. Tetapi ia punya keyakinan dalam hatinya Rit Yakin Chi Yang To'o Ti yang tidak bakal kuat bertahan sampai seratus jurus lagi maka meskipun keadaannya sangat berbahaya namun ia tidak menunjukkan sikap tegang ataupun gugup. Sementara itu setelah Tian Sian Tai Su berhasil menghancurkan meja perjamuan sinar mati yang tajam segera menatap Hou Pak Leng tajam-tajam dengan wajah sedih dan nada serius ujarnya. Ku Beng Cu kalian orang-orang dari kaum Liok Lim benar-benar berhati keji dan telangas membuat orang sukar berjaga-jaga diri seandainya lo olat tidak mempercayai kau ada maksud bertobat kami tidak akan sampai termakan oleh siasat licik kalian ini. Elo O Sian Su maksud ucapanmu. Tian Sian Tai Su tertawa dingin. Kau adalah manusia laknat yang tak boleh dibiarkan hidup dalam kolong langit sehari kau masih hidup di kolong langit entah berapa banyak orang yang bakal celaka di tanganmu. Telapak tangannya diangkat kemudian langsung melancarkan sebuah babatan dari tempat kejauhan. Hu Pak Leng tau serangan ini pasti luar biasa sekali sebab padri itu ada maksud mencabut jiwanya diam-diam ia mengepos tenaga lalu menyingkir ke samping berada di tengah udara pedang serta tongkatnya segera dipersiapkan sebelum kakinya menginjak permukaan kembali. Ia langsung menubruk ke arah padri tersebut pedang dan tongkat besinya kontan menciptakan berlapis-lapis cahaya tajam mengurung seluruh tubuh Tian Sian Tai Su. Walaupun terkurung di bawah cahaya tongkat dan pedang namun Tian Sian Tai Su sama sekali tidak merasakan adanya tenaga yang menekan tubuhnya. Kiranya Hu Pak Leng hendak pinjam bayangan tongkat serta cahaya pedang yang berlapis-lapis itu untuk menutupi tubuhnya terdengar ia berkata dengan nada berat. Tai Su harap kau jangan gugup dan gelisah harap hentikan dahulu seranganmu dan atur pernafasan jangan biarkan racun yang mengeram dalam tubuhmu bekerja lebih cepat. Tian Sian Tai Su merdengus dingin jari tangannya langsung menotok ijah Hu Pak Leng. Hu Pak Leng yang harus cabangkan pikiran untuk berbicara dengan Tian Sian Tai Su di samping itu harus memperhatikan pula bayangan tongkat serta cahaya pedang yang berlapis-lapis untuk menghalangi pengawasan Hang Chiu serta si api beracun sengji yang tenaganya telah banyak berhamburan. Dan lagi pula ia merasa yakin dengan kepandayan silat yang dimiliki padri itu ia pasti akan merasakan bahwa ia tidak menyerang dengan bersungguh-sungguh dengan kedudukan padri itu. Sebagai Tian Bu Jien Partai Siaolin ia tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk melukai dirinya. Apa yang ia pikirkan memang cengli namun sayang dugaannya kali ini meleset besar malahan pertahanan sendiri jadi teledor. Haruslah diketahui setelah Tian Sian Tai Su menderita luka hawa gusarnya telah berkobar kesadarannya pun tidak seberapa jelas lagi menyaksikan ada peluang baik jari tangannya langsung disodok ke dalam. Hupak Leng merasakan tubuhnya bergetar keras di mana angin serangan menyambar lewat tubuhnya seketika terkena telak seketika itu juga tulang iganya patah. Ia mendengus berat dan seketika tubuhnya jatuh terpentang dari tengah udara. Napsu membunuh dalam benaktian Sian Tai Su berkobar kembali ia ayun telapak kanannya untuk menambai dengan sebuah serangan lagi. Di saat telapak tangannya belum sempat diayun ke arah bawah itulah tiba-tiba serentetan cahaya putih yang amat menyilaukan matelaksana gulungan angin puyuh telah menyambar datang mengancam bagian bawahnya. Dengan paksakan dirinya Hupak Leng mengepos tenaga ia meloncat bangun dan memuntahkan darah segar dengan tongkat besi sebagai penyangga akhirnya ia pejam matu dan diam-diam atur pernafasan. Luka yang dideritanya saat ini sangat parah isi perutnya tergoncang hebat tetapi hatinya tetap tenang seperti sedia kala ia sama sekali tidak mendendam atau membenci terhadap diri Tian Sian Tai Su. Sebab ia merasa serangan yang diterima pada saat ini adalah sama artinya suatu balasan yang setimpal bagi perbuatan-perbuatan kejinya yang dilakukan pada tahun-tahun berselang, karena tidak marah hatinya semakin tenang dan justru tindakan ini malah banyak membantu pengaturan napasnya untuk menyembuhkan luka yang sedang ia derita. Tian Sian Tai Su yang secara tiba-tiba diserang oleh kelebatan cahaya pedang berwarna putih itu seketika terdesak dan tak mungkin lagi baginya untuk cabangkan pikiran untuk mengurusi diri Hupak Leng. Terpaksa ia gunakan telapak kanan yang telah siap digunakan untuk membinasakan Hupak Leng itu untuk membabat ke arah mana datangnya cahaya pedang warna putih yang membokong datang dengan hebatnya itu. Segulung angin pukulan yang maha dasyat disertai beruan angin tajam segera meluncur ke arah depan. Orang yang melancarkan serangan bokongan itu agaknya mengerti kelihayan lawan merasakan datangnya ancaman angin pukulan yang begitu hebat. Buru-buru badannya menjatuhkan diri ke atas tanah dan bergelinding sejauh beberapa depa ke samping ternyata ia tidak berani menyambut datangnya serangan udara kosong itu dengan keras lawan keras. Tetapi setelah terdesak mundur oleh ancaman angin pukulan itu kembali ia menerjang ke depan pedangnya disertai desiran angin tajam dan kelebatan cahaya putih langsung menubruk ke arah tubuh lawan. Tian Sianta Isu segera menengok ke depan dilihatnya orang yang barusan melancarkan serangan gencar ke arahnya bukan lain adalah seorang bocah berdan dan Toosu ia jadi melengak. Pada saat ia merasa ragu-ragu Moai, Xiao Beng telah berhasil merebut posisi lebih baik pedangnya menyapu ke kiri dan ke kanan melancarkan lima buat serangan berantai. Ketika itu antara Huan Tong San serta si api beracun sengji yang pun mulai saling bergebrak dengan serunya masing-masing pihak mengeluarkan jurus-jurus serangan yang paling aneh dan paling cepat untuk berusaha merebut posisi lebih baik. Para jago Xiao Lim serta Butong yang berjaga-jaga di sekitar batu karang saat ini mulai menerjang ke atas tapi mereka kena dihadang oleh si manusia iblis Wu Tuo serta si setan tua Suye Hon. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang iblis tua ini amat sempurna serangan gabungan mereka boleh dikata sangat luar biasa. Sekendati jumlah jago-jago lihai dari pihak Xiao Lim serta Butong yang menerjang naik tidak sedikit orang-orang itu berhasil kena dihadang oleh mereka berdua. Huan Tong San setelah bergebrak beberapa jurus melawan api beracun sengji yang mendadak ia merasakan luka bekas terhajar. Jarum beracun itu mulai jadi kakur rasa linu itu makin lama makin menyebar kemana-mana. Ternyata Tian Sian Tai Su serta Chi Yang Too Ti yang masih berbadan jejaka tenaga dalam mereka berhasil dilatih mencapai puncak kesempurnaan dengan begitu daya kerja racun yang mengeram di tubuh mereka bereaksi rada terlambat. Lain halnya dengan Huan Tong San kendati ilmu luakangnya amat sempurna namun ia bukan berbadan jejaka dasar kekuatan tenaga dalamnya tidak berhasil dilatih hingga mencapai taraf seperti Tian Sian Tai Su serta Chi Yang Too Ti yang maka dari itu daya kerja racun yang mengeram dalam tubuhnya bekerja jauh lebih cepat. Pada saat kobaran api warna hijau yang membakar di sekeliling beberapa orang Zitu mulai berpencar keempat penjuru oleh geruan angin pukulan beberapa orang yang sedang bergebrak itu, untung sekali di atas puncak di bawah tebing tiada timbunan apapun sehingga kobaran api tersebut sekalipun amat dasyat lama kelamaan padam dengan sendirinya. Kembali Huan Tong San mempertahankan dari beberapa gebrakan makin lama ia merasa gerakannya semakin tidak lincah diam-diam orang tua ini menghela napas panjang. Tiba-tiba ia pergencar serangannya sebanyak tiga jurus memaksa si api beracun sengji yang terdesak mundur ke belakang kemudian bentaknya keras. Tahan. Mendengar bentakan itu Tian Sian Tai Su serta Chi Yang Too Ti yang sama-sama tarik diri dan berhenti bergeberak. Hang Chiu pun mendengar bersuit nyaring suaranya keras laksana pekihkan naga yang bergema dan memantul di empat penjuru bukit. Setelah mendengar suitan nyaring itu si manusia iblis Wu Tuo Si Setan Tua Su Ye Hon serta si api beracun sengji yang sama meloncat mundur dan berkumpul jadi satu. Sedangkan para jago lihai dari pihak Butong serta anak buah Huan Tong San sama menerjang naik ke atas bukit karang. Terlihatlah Tian Sian Tai Su menyapu sekejap ke arah para padri yang ada di sisinya lalu berkata lirih. Titik 2. Aku telah terluka parah mungkin tak bisa bertahan beberapa saat lagi semisalnya tidak beruntung aku harus menemui ajalnya dalam pertempuran ini kedudukan Hang Ti yang selanjutnya dijabat oleh Tian Beng Su Heng. Berhubung ketiga orang pemimpin mereka menderita luka para jago pihak Xiaoling, Butong serta anak buah Huan Tong San sama-sama dibikin terkesiap untuk sesaat mereka tidak memperduli pihak musuhnya lagi. Terdengar Tian Ihtai Su menghela nafas sedislanya. Chiang Bun Hang Ti yang tenaga luakangmu amat sempurna sekalipun kena terbokong rasanya tak berakal menjumpai keadaan yang membahayakan jiwamu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget berkumandang memecahkan kesunyian membuat para jago sama-sama berpaling. Terlihat oleh mereka Huan Giokun sedang membimbing ayahnya Huan Tong San sembelari berteru tiada hentinya. Tia, Tia, kenapa kau Tia? Ternyata daya kerja racun dalam tubuh Huan Tong San telah bekerja kini ia jatuh tidak sadarkan diri. Agaknya Tian Sian Tai Su sendiri pun tak dapat menahan diri lagi setelah berseru memuji keagungan. Buddha Om Minto Hut perlahan-lahan ia duduk di atas tanah dan berkata lirih. Bila mana luka Tuheng tiada halangan mulai sekarang seluruh anggota kuil kami Pincheng serahkan kepada Tuheng semua persoalan biarlah mereka mengikuti petunjuk. At-a-a-ah Pinto sendiri pun tak sanggup lagi racun dalam tubuh sudah mulai bekerja. Ia merandek sebentar lalu berpaling ke arah seorang To'o Su yang berdiri di sisinya terusnya. Apabila aku harus mati di sini jabatan Chiang Bujian dari Butong Pei selanjutnya dipegang oleh Ching Yang Susho kalian. Dua orang Chiang Bujian dan dua partai terbesar dalam dunia persilatan agaknya mulai merasa bahwa luka mereka tak berakal sembuh lagi mereka mulai menunjuk penggantinya sebagai persiapan untuk menghadapi sesuatu. Mendengar Chiang Bujian mereka telah meninggalkan pesan terakhir air muka para jago Syaulim serta Butong sama-sama berubah hebat hawa napsu membunuh mulai terlintas di atas wajah mereka. Berpuluh-puluh pasang metu sama-sama dialihkan ke arah Hang Chiu yang berada dua tombak di hadapan mereka. Hu Pak Leng yang selama ini membungkam sambil menahan rasa sakit di badannya pura-pura berlagak pilon dan acuh-ta'acuh sedang sepasang matanya diam-diam memperhatikan gerak-gerik di tempat itu. Penaga luakannya amat sempurna walaupun dua batang tulang iganya patah setelah mengatur pernapasan beberapa saat gerak-geriknya kembali jadi leluasa seperti sedia kalah. Hang Chiu yang melihat para jago di depan mat mulai bergolak dan seolah-olah akan turun tangan berbareng tiba-tiba tertawa dingin kepada Seng Jiang bisiknya lirih. Seng Heng cepat turun tangan. Si api beracun Seng Jiang tertawa dingin ia tidak menggubris ucapan Hang Chiu juga tidak kelihatan ia melakukan sesuatu perbuatan. Lain halnya dengan Hu Pak Leng ia terkesiap pikirnya dalam hati. Rencana busuk apalagi yang sedang dipersiapkan mereka iblis tua ini paling ahli dalam permainan api mungkinkah mereka hendak memperlihatkan permainan api. Terdengar Hang Chiu mendungak tertawa terbahak-bahak sinar matanya menyapu sekejap ke arah para jago Syaulim serta Butong lalu ujarnya. Pada saat ini mereka bertiga telah terhajar oleh senjata rahasia Sem Chiat Sin Chiam serta Chiat Tok Syaobun dari aku orang 4 jam kemudian mereka akan mati dalam keadaan mengerikan. Haruslah kalian ketahui di kolong langit kini masa kini hanya aku seorang yang memiliki obat pemunah racun-racun tersebut apabila kalian tidak menggubris keselamatan mereka bertiga lagi ayolah cepat turun tangan. Ancaman ini seketika mendatangkan reaksi yang berada di luar dugaan anak murid Syaulim serta Butong yang sedang bersiap-siap menerjang ke depan sama-sama dibikin tertegun kemudian menurunkan kembali senjatanya. Memandang situasi tersebut dengan langkah lebar Tian Ihtaisu berjalan ke muka serunya. Dalam situasi seperti ini kau tak usah bicara berputar-putar kayun lagi apa syaratmu untuk dapat ditukar dengan obat-obat pemunah tersebut. Hang Chiu tidak menjawab sinar matanya menyapu sekejap mayat ke empat orang dayang cantik yang menggeletak di atas tanah dan bergumam. Pihaku sudah kehilangan empat orang. HMMG kalau bukan Chiang Bun Su Heng serta Chiang Toh Oti yang masih menaruh belas kasihan terhadap mereka sekalipun beberapa orang Li Si Chu ini mempunyai senjata rahasia pun jangan harap bisa melukai mereka dengan begitu gampang. Hei, 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 eh mungkin Chiwa keempat orang perempuan lemah ini tak bisa dibandingkan dengan keselamatan Chiang Bu Jin partai kalian jengek Hang Chiu sambil tertawa dingin. Belum selesai ia berbicara mendadak terdengar suara suitan nyaring berkumandang datang di susul munculah berpuluh-puluh bayangan manusia dari tempat kejauhan. Gerakan tubuh bayangan tersebut luar biasa dalam sekejap metu dapat dilihat jelas orang yang berada di paling depan adalah Lo Ogu It Su serta Tiong It Hau sedang jago yang ada di belakang tak usah diterangkan lagi jelas merupakan pahlawan-pahlawan dari lembah Mi Congkok yang sengaja datang memberi bantuan. Melihat munculnya orang-orang itu Ho Pak Leng kerutkan dahi bisiknya kepada diri Hang Chiu. Anak buah Te Chu sudah datang semua. Suruh mereka berjaga-jaga di depan mulut bukit tak usah maju membantu Hang Chiu hambar. Te Chu terima perintah. Ia segera mengepos nafas dan berteriak keras. Kalian berjaga-jagalah di jalan penting bawah bukit karang tak usah naik lagi. Karena harus mengepos tenaga Ho Pak Leng seketika merasakan di mana tulang iganya patah sakit bagaikan diiris-iris perkataan belum selesai diutarakan keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba Tian Sian Tai Su membuka sepasang matanya yang semula terpejam rapat kemudian meloncat bangun wajahnya serius dan penuh kesedihan serunya lantang. Persoalan yang terjadi pada waktu ini bukanlah persoalan mati hidup loolap beberapa orang tapi menyangkut jatuh bangunnya kalangan lurus atau sesat di dalam rimba persilatan. Apabila kalian semua harus takluk pada pihak lawan karena mengkhawatirkan keselamatan kami bertiga dan melepaskan kesempatan untuk membasmi iblis macam ini kemungkinan besar sejak saat ini dunia kangung tidak sehari pun bisa aman tenteram. Perkataan ini merupakan ucapan biasa tapi diutarakan dengan begitu semangat dan tegas seketika mendatangkan rasa hormat dan kagum di hati para jago. Ia merandek sejenak lalu terusnya. Melewatkan kesempatan yang demikian baik seperti ini hari untuk membasmi kaum iblis sama halnya meninggalkan rasa penyesalan di hati para jago angkatan selanjutnya dalam dunia persilatan. Dari seorang padri yang ada di sisinya ia rebut sebatang toya kemudian dengan langkah lebar berjalan mendekati Hang Chiu sekalian. Tindakan Tian Sian Tai Su ini seketika mendatangkan rasa terkejut di hati Hang Chiu pikirnya. Tenaga luakang yang dimiliki Hua Sio Tua ini amat sempurna dan belum pernah diketahui manusia semacam ini racun keji Sam Chiat Sin Chiam telah mulai bekerja. Ternyata ia dapat menahan daya kerja racun tersebut dengan tenaga dalamnya yang sempurna sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Selagi ia termenung Tian Sian Tai Su telah berada di hadapannya. Terdengar padri Xiao Lim si ini merangkap tangannya memuji keagungan Buddha ujarnya. Hang Chiu antara loolap dengan kau tiada ikatan dendam maupun budi apalagi dalam pelajaran Buddha maha pengasih pun tiada menyangkut soal iri dengki Walaupun selama ratusan tahun ini antara pihak Xiao Lim serta orang-orang kalangan Liu Lim kalian sering benterokan persoalan ini terjadi karena terpaksa. Kendati anak murid kalangan Buddha punya pantangan membunuh namun kami pun tak dapat melihat suatu keluarga tercerai berai suami terbunuh istri di perkosa darah mengalir dan mayat bergelimpangan. Bicara sampai di situ ia berhenti mendongak memeriksa keadaan cuaca dan bergumam dengan suara rendah kemudian terusnya. Kau melepaskan senjata rahasia beracun melukai loolap. Loolap sama sekali tidak mendendam dirimu. Tapi tidak seharusnya kau mengorbankan nyawa keempat orang darah berbaju hijau itu demi tercapainya ambisimu. Tidak seharusnya kau gunakan titik kelemahan loolap serta ci yang to'o ti yang yang mengutamakan walaskasih untuk membokong loolap sekalian. Apakah kau tidak merasa perbuatan ini sangat rendah dan memalukan? Setelah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya pergolakan darah segar dalam dadanya bisa ditenangkan kembali saat ini ia tak terburu napsu seperti halnya menghadapi Ho Pak Leng tadi. Hang Chiu tertawa dingin jengeknya sinis. Mengatur tentara tiada bosannya menggunakan siasat semakin licik siasat semakin mendatangkan keuntungan besar apabila kau merasa kedua belah pihak berdiri berbareng dalam dunia kangou. Mari kita bereskan saja persoalan ini dengan suatu pertarungan. Tian Sian Tai Su tersenyum tukasnya. Bagus sekali ucapannya. Buddha Maha Pengasih maafkan muridmu terpaksa harus membuka pantangan membunuh. Toyanya diayunkan ke depan menghajar batok kepala Hang Chiu. Buru-buru Hang Chiu keluarkan sepasang gelang emasnya dan menerima serangan dengan keras lawan keras. Traaang, diiringi bentrokan senjata amat nyaring Hang Chiu kena dipukul mundur tiga langkah ke belakang sepasang pundaknya bergetar keras sedang badan sempoyongan seperti mau roboh. Tenaga singkang-singkangnya yang demikian dasyat ini bukan saja membuat si manusia iblis wutuo sekalian merasa terkesiap sekalipun Tian Ihtai Su sekalian tidak tahu bagaimana kemajuan tenaga luakang suhengnya selama banyak tahun diambia merasa terkejut bercampur kagum. Tampak Tian Siantai Su perlahan-lahan mengayunkan toyanya ke tengah udara lagi ujarnya sambil tertawa ramah. Hang Chiu loolap telah kau lukai dengan racun jarum semciat sinciam bahkan racun ganas tersebut perlahan-lahan mulai menyerang ke dalam isi perutku. Kini terpaksa aku harus andalkan hawa murni yang kulatih selama puluhan tahun untuk menahan racun itu jangan sampai bekerja cepat asalkan kau bisa menerima tiga buah serangan loolap maka aku akan kehabisan tenaga untuk menyerang lagi. Sembari berkata ia melancarkan babatan lagi ke arah batok kepala lawan. Hang Chiu yang harus menerima serangan pertama tadi darah segar masih bergolak dalam rongga dadanya kuda-kuda tergempur dan badan hampir-hampir saja roboh. Kini ia mana berani menerima datangnya serangan sehebat itu dengan keras lawan keras? Tetapi berada di hadapan umum ia pun merasa tidak leluasa untuk menghindar karena hal ini akan menurunkan martabatnya di hadapan umum. Terpaksa dengan keraskan kepala ia siap menerima datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Hang Heng cepat mundur. Tiba-tiba terdengar si api beracun sengjang berteriak dingin. Serentetan cahaya hijau meluncur ke depan bersamaan suara bentakan keras tersebut diiringi suara ledakan keras batu karang berhamburan keempat penjuru bercampur kobaran api warna hijau yang membumbung tinggi ke angkasa. Mengambil kesempatan itu Hang Chiu meloncat mundur 7-8 dipa ke belakang meloloskan diri dari datangnya Sambaran Toya Tian Sian Tai Su. Si manusia iblis Wu Tuo serta si setan tua Su Ye Hon sama-sama membentak keras lalu mengirim sebuah babatan ke depan segulung angin pukulan laksana taupan berhawa dingin menggulung ke depan dengan dasyatnya. Tian Sian Tai Su segera kebutkan ujung bajunya ke depan menyambut kedatangan serangan angin putih tersebut. Gerakan ujung bajunya amat ringan dan perlahan sama sekali tidak kedengaran adanya deruan angin pukulan. Tetapi serangan dasyat yang membawa hawa dingin tadi seketika tertahan oleh tenaga tak berwujud dan mengubah diri jadi segulung angin pusaran yang membuat debu serta pasir beterbangan memenuhi angkasa. Si manusia iblis Wu Tuo serta si setan tua Su Ye Hon sama-sama terkesiap mereka tidak menyangka serangan sedasyat itu terhadang balik oleh tenaga tak berwujud lawan. Di luaran kedua orang iblis tua ini seolah-olah bersahabat rat dan saling bantu-membantu padahal dalam kenyataan mereka saling iri saling dingki, Setelah merasakan bagaimana dasyatnya tenaga pantulan tersebut mereka sama-sama mengerti padri Syaulim ini merupakan musuh paling tangguh selama hidup mereka. Barang siapa yang berani melancarkan serangan berikutnya terlebih dahulu maka dia akan terpental pertama kali oleh karena itu di antara mereka berdua tidak ingin jadi pembuka jalan serangan berikutnya. Setelah saling bertukar pandang sekejap mereka berdua meloncat mundur berbareng. Tian Sian Tai Su sendiri setelah dengan sekuat tenaga melancarkan sebuah serangan bus yang sin keng keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya darah segar pun munkrat keluar dari bibir ia sendiri roboh ke atas tanah. Dengan menahan luka dalamnya yang parah padri ini berusaha melakukan pertarungan melawan Hang Chiu Hal ini sama artinya meneguk air laut untuk menahan dahaga racun yang mengeram dalam tubuhnya bekerja semakin cepat lagi. Sekalipun ia paham hal ini akan menimpa dirinya tapi ia sendiri pun tahu apabila ia tidak mati maka para padri Xiao Lim masih ragu-ragu untuk turun tangan mereka bakal kena dipaksa Hang Chiu untuk tak berkutik. Lain halnya bila mana ia terluka parah dan menemui ajalnya kejadian ini akan membangkitkan semangat para padri untuk melakukan penyerangan. Dugaannya ternyata tidak meleset ketika para padri kuil Xiao Lim si melihat Chiang Bun Hong tiang roboh ke atas tanah sama-sama berseru memuji keagungan Seng Buddha dan mulai menggarahkan senjata maju ke depan. Pada saat kritis itulah tiba-tiba Ho Pak Leng meloncat melewati para padri Xiao Lim si melayang turun ke atas tanah dan menggerakkan tongkatnya menghalangi pergi dua orang Huo Xiu yang sedang menghalangi jalan pergi Chiang Bun Hong tiangnya. Setelah kedua orang Huo Xiu itu dipaksa mundur ia sambar tubuh Tian Sian Tai isu ke dalam pelukannya lalu palangkan pedang pusakannya ke atas tenggorokan padri tua itu bentaknya keras. Tahan. Mendengar bentakan tersebut padri dari Xiao Lim si sama-sama berhenti dan menurunkan senjatanya ke bawah berpuluh-puluh pasang metu sama-sama dialihkan ke arah Ho Pak Leng dengan pandangan sedih. Barang siapa berani turun tangan lagi aku segera akan penggal batok kepalanya. Karena melihat Chiang Bun Hong tiang mereka terjatuh ke tangan musuh terpaksa para Huo Xiu dari Xiao Lim si turut perintah siapapun tidak berani turun tangan menghadang perjalanannya. Setelah tiba di sisi Hang Chiu kembali Ho Pak Leng berteriak keras. Su Siok Huo Xiu ini masih bisa hidup beberapa lama. Hian Sutip Nyalimu benar-benar luar biasa tidak malu disebut jago gagah dari kolong langit. Pu Ji Hang Chiu sambil tersenyum mungkin masih dapat hidup. Mendadak ia membungkam. Kontan Hu Pak Leng kerutkan alisnya rapat-rapat kembali berseru. Su Siok apakah kau membawa obat pemunah dari racun tersebut? Apakah kau tidak ingin ia mati tanya orang Si Hang setelah termenung sesaat? Asal ia bisa hidup beberapa saat berarti kita dapat gelunakan pula dirinya untuk menahan seringan para Huo Xiu-Xiu Lim si beberapa waktu. Baik seru Hang Chiu sambil tertawa dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah botol porselen dan mengeluarkan sebutir pil warna merah. Hu Pak Leng segera menerima pil berwarna merah tadi bau harum semerbak segera tersiar menusuk hidung tanpa banyak bicara ia jejalkan pil tadi ke dalam mulut Tian Xian Tai Su. Ketika itu Tian Xian Tai Su Seng Padri Sakti dari Kuil Xiao Lim si berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika pil tadi dijejalkan ke dalam mulutnya tanpa sadar ia telah menelan ke dalam perut. Apabila semisalnya ia berada dalam keadaan sadar tentu Padri Sakti ini tak akan sudi menelan pil pemunah hadiah pihak lawan. Setelah Hang Chiu menyerahkan pil pemunah tadi ke tangan Hu Pak Leng agaknya ia merasa sedikit menyesal. Belum sempat ia memerintahkan orang Shi Hu untuk kembalikan pil tadi kepadanya. Seng Liu Kling Beng Cu ini telah menjejalkan pil tersebut ke dalam mulut Tian Xian Tai Su. Para Padri Xiao Lim yang datang ke tempat itu di bawah pimpinan Tian Ih Tai Su saat ini telah membentuk barisan mengetung Hu Pak Leng rapat-rapat senjata dipersiapkan di tangan dan mereka memandang lelaki bercambang itu penuh kegusaran. Asalkan Tian Ih Tai Su turunkan perintah mereka akan segera melakukan penyerbuan. Waktu itu cahaya hijau yang disambit keluar si api beracun sengji yang telah membakar tanah datar berbatu daerah sekitar tiga depa penuh dengan jilatan api yang mendatangkan rasa sakit di kulit badan. Tiba-tiba, Sui Tan Yaring berkumandang datang dari antara celah-celah bukit di tempat kejauhan. Berturut-turut si api beracun sengji yang ayunkan sepasang telapaknya ke depan empat batang panah. Pe Kling Chian meluncur ke depan bergabung dengan kobarn api warna hijau semula menciptakan suatu kobaran api yang maha hebat. Hu Pak Leng tahu perubahan besar sebentar lagi akan terjadi tapi ia belum berhasil mengetahui apakah rencana keji pihak lawan ia jadi gelisah sinar matanya dialihkan ke arah Hang Chiu dan memandang tak berkedip. Tiba-tiba tampak Hang Chiu ulapkan tangannya si setan tua Sui Han serta si manusia iblis Wu Tuo sama-sama ayunkan telapaknya mengirim sebuah serangan. Segulung angin pukulan laksana taupan menggulung kobaran api tadi menyerang para padri Siow Lim. Si Hu Hyantit cepat mundur ke belakang bentak Hang Chiu lirih. Secara diam-diam Hu Pak Leng memperhatikan terus gerak-gerik paman gurunya tapi belum berhasil juga ia temukan siasat licik Hang Chiu sekalian untuk membasmi para jago Siow Lim serta Bu Tong Pei dalam hati ia lantas berpikir. Sejak semula Hang Chiu sudah punya rencana ia atur siasatnya sangat rapat dan teliti kalau aku tidak menurut perintahnya sama hal mengkhianati dirinya lebih baik kuikuti mungkin berhasil temukan rencana busuk. Karena berpikir demikian mendadak ia membentak keras badannya segera menerjang ke depan. Tian Ihtaisu maju dua langkah ke depan menghadang jalan perginya Toya di tangan bergerak mengayun ke depan membabat batok kepala Seng Liu Klin Beng Cu. Dalam keadaan gelisah suatu ingatan cerdik berkelebat dalam menakau Pak Leng ia segera angkat badan Tian Sian Taishu menyambut datangnya serangan lawan, bentaknya. Silahkan Chiang Bun Hong Tiang dari partai kalian mewakili diriku menerima sebuah hajaran Taishu. Tian Ihtaisu terkesiap buru-buru ia tarik kembali serangannya dan mundur ke belakang. Dalam sekejap metu itulah para padri telah mengejar datang mereka menyerang dari empat bagian delapan penjuru. Melihat situasi tidak menguntungkan dirinya kembali Ho Pak Leng membentak keras. Siapa yang tidak takut meluke Chiang Bun Hong Tiang kalian silahkan turun tangan. Ia gunakan tubuh Tian Sian Taishu sebagai senjata menyambut serangan-serangan para Hua Sio tersebut. Siasat ini ternyata mendatangkan hasil seketika para padri Siao Lim kena didesak mundur ke belakang siapapun tak berani mendesak diri Ho Pak Leng terlalu dekat lagi. Melihat kejadian itu Hang Chiu tertawa terbahak-bahak. Hu Hyantit kau tidak malu disebut orang gagah dari kolong langit saat ini lo olap merasa gembira karena gurumu mempunyai ahli waris semacam kau. Sambil gertak gigi menahan rasa sakit Ho Pak Leng meloncat mundur ke sisi Hang Chiu katanya. Untuk menjaga selembar jiwa Chiang Bun Hong Tiang mereka para padri Siao Lim tak akan berani terlalu mendesak kita saat ini kita harus mencari suatu care untuk menghadapi partai butong serta jago-jago yang dibawasi pedang sakti Ho Antong San Harap Hyantit cepat mengundurkan diri ke belakang sahut Hang Chiu sambil tertawa dan ulapkan tangannya. Tempat ini sudah cukup dilayani oleh Ho Ho serta Su Ye Wu dua orang saudara. Sebelum Ho Pak Leng menjawab mendadak terdengar suara ledakan keras yang gegap gempita hancuran batu beterbangan memenuhi angkasa asap tebal menutupi angkasa dari bukit karang sekeliling tempat muncul jelatan api warna hijau yang membakar semua benda. Lembah Lok Ing Kok ini pada dasarnya merupakan sebuah lembah gundul yang gersang tapi setelah suara ledakan tadi jelatan api segera berkobar memenuhi seluruh kalangan dan perlahan-lahan merambat ke atas bukit. Ciyang To'o Tiang Seng Ciyang Bujian dari Butong Pei setelah mengatur pernapasan beberapa saat kesehatannya jauh lebih baik kan melihat para jago terkurung dalam lautan api yang berkobar sangat hebat ia terkesiap dengan paksakan diri mengetos napas perlahan-lahan bangun berdiri. Walaupun berada dalam keadaan gelisah ia tetap mempertahankan ketenangannya setelah meninjau keadaan di sekeliling tempat itu ujarnya. Dalam pertarungan ini hari kita sudah menderita kekalahan total sekarang satu-satunya jalan hanya berusaha mencari jalan untuk menuntut balas atas kekalahan ini hari. Ia merandek sejenak untuk tukar napas lalu tambahnya. Huan Xiao Hiap harap segera menggabungkan diri dengan kelompok pinco pilihlah empat orang jago yang memiliki kepandaian paling lihai untuk melindungi keselamatan ayahmu sisanya lebih baik berkumpul jadi satu sehingga kekuatan jangan sampai terpecah belah. Berbicara sampai di situ mendadak ia pertinggi suaranya dan berseru. Delapan orang murid Butong P pelindung hukum bertugas membuka jalan terjang keluar dari kepungan api hajar habis-habisan setiap musuh yang dijumpai peduli menjumpai marah bahaya apapun tidak diperkenankan mengundurkan diri bila mana ada yang berani melanggar tak usah pulang ke gunung Butong lagi. Delapan orang losu berusia setengah bayar sama-sama mengiakan cahaya tajam segera berkelebat memenuhi angkasa delapan bilah pedang sama-sama diloloskan dari sarung kemudian menerjang ke arah Hang Chiu sekalian berdiri. Ketika antara pihak Xiao Ling, Butong serta Hang Chiu sekalian hanya terpaut beberapa tombak saja di antara mereka dipisahkan oleh tembok api yang berkobar sangat hebat. Delapan orang Tao Jin sambil menarikan pedang panjang mereka melindungi badan dengan menempuh kobaran api yang mahadasyat menerjang ke depan. Sebaliknya Hwan Giokun dengan gunakan ilmu mengurut jalan darah tiada hentinya menguruti urat nadi serta jalan darah di tubuh ayahnya menanti Hwan Tong San telah menghembuskan napas panjang dan barulah ia sadar. Kemudian ia cabut keluar pedangnya bersuit panjang dan meluncur dua tombak ke depan dengan gerakan Qianlong Xin Tian atau naga sakti menembusi angkasa ilmu meringankan tubuh paling lihai dari keluarganya. Di tengah udara pedangnya berputar kencang menciptakan segumpal cahaya putih yang menyilaukan mata meminjam gerakan perputaran pedang itu ia mempertahankan badannya berganti napas dan mengeluarkan gerakan petoh tenggong atau delapan langkah menempuh langit berkelebat lewat dari atas jelatan api yang berkobar dengan hebatnya itu. Badannya bagaikan seekor burung elang meluncur empat tombak ke depan dengan gerakan mendatar sedang pedangnya dengan gerakan cuan imci guat atau menembusi awan menjemput rembulan membabat ke arah bawah. Huyanti cepat mundur bentak hongciu keras-keras. Ujung jubahnya dikebas ke depan segulung tenaga pukulan yang sangat hebat segera menyambut kedatangan Hwan Giokun. Dalam sekejap metu kedelapan orang Tao Yen Butong Pei telah menembusi kobaran api dan menerjang datang dengan gerakan ganas. Hawa pukulan yang dilancarkan hongciu benar-benar luar biasa tubuh Hwan Giokun yang sedang meluncur ke bawah dengan kecepatan bagaikan kilat itu setelah termakan dorongan tenaga pukulan tersebut segera terpental kembali ke tengah udara. Buru-buru pemuda itu mengepos nafas menyingkir ke samping setelah berusaha keras akhirnya ia berhasil melayang turun ke atas permukaan 3-4 dipadari tujuan semula. Sementara itu seluruh bukit karang telah terjelat oleh kobaran api warna hijau di mana bagian-bagian bukit yang tak terjelat api manusia berdiri saling berbesakan. Deruan angin pukulan kadangkala menghantam di atas kobaran api warna hijau itu membuat jelatan api semakin membesar dan semakin dasyat walaupun sebagian tempat api dapat dipukul padam tapi dalam sekejap metu telah berkobar kembali semakin garang. Suatu pertarungan sengit antara hidup dan mati segera berlangsung dengan ramainya cahaya senjata berkelebat bercampur baur dengan kobaran api yang menyengat badan. Delapan orang Toh Su Bu Tong Pei dengan memecahkan diri jadi dua bagian turun tangan berbareng empat orang menyerang Hang Chiu dan empat orang menyerang Ho Pak Leng. Huan Giok Hun sendiri setelah mencapai di atas permukaan ia segera menggerakkan senjata menerjang ke arah si api beracun sengjang di mana pedang berkelebat lewat bayangan pedang membumbung berlapis-lapis melindungi badan. Dengan sekuat tenaga Hang Chiu melakukan perlawanan terhadap datangnya serangan empat orang Toh Su Bu Tong walaupun ia dapat bergerak bebas namun untuk mengalankan mereka dalam waktu singkat bukan suatu pekerjaan yang gampang. Sebaliknya Ho Pak Leng sendiri pun diteter terus oleh serangan berantai keempat orang Toh Su Bu Tong Pei sehingga berada dalam keadaan bahaya pada dasarnya ia sudah menderita luka parah ditambah pula harus menggendong Tian Sian Tai Su dalam pelukannya gerakan tubuh jadi kurang lincah. Untung sekali permainan tongkatnya mendatangkan pengaruh yang luar biasa keempat Toh Su itu tak berani menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras sehingga untuk sementara ia masih bisa mempertahankan diri. Pada mulanya para Ho O Sio dari Xiao Lim tidak berani turun tangan disebabkan Ho Pak Leng menawan Tian Sian Tai Su Hong Tiang mereka sebagai barang jaminan. Tapi setelah melihat anak murid Bu Tong Pei mulai bergerak di bawah pimpinan Chiang Toh O Tiang dan tiga orang anak buah Huan Tong San yang ikut hadir pun telah meloloskan senjata mereka mulai bimbang. Terutama sekali kobaran api yang makin lama semakin meluas sehingga hampir sebagian besar tanah bukit itu terjelat api makin merisaukan pikiran mereka apabila bukan dikarenakan si setan tua Su Ye Hon serta Hang Chiu tetap berada di sana. Mungkin para jago sudah dibikin kalut pikirannya. Memandang situasi yang semakin tidak menguntungkan Tian Ihtai Su segera berpikir dalam hatinya. Kobaran api di atas bukit ini makin lama semakin besar sebentar lagi mungkin tak ada tempat tancapkan kaki buat kita semua. Hal ini jelas menunjukkan kalau Hang Chiu sekalian punya rencana keji terhadap kita orang asalkan mereka dibiarkan lolos dari sini. Keselamatan kami segera akan terancam satu-satunya jalan sekarang adalah berusaha mengurung iblis tua itu tetap berada dalam kurungan. Dengan demikian kendati bukit ini mau meledak atau hancur tak jadi soal ada beberapa orang iblis yang menemani kematian kami rasanya kematian tersebut sangat berharga. Karena berpikir demikian ia berteriak keras ke arah para padri. Situasi saat ini sangat bahaya dan mengancam keselamatan kita semua walaupun Chiang Bun Hong Ti yang terjatuh di tangan musuh kita tidak boleh duduk terpekur menanti kematian. Sejak semula para padri ada maksud turun tangan berhubung Tian Ihtai Su belum turunkan perintah maka ia tak berani turun tangan secara sembarangan. Sekarang setelah mendengar ucapan tersebut tanpa terasa para huwasyu itu berseru berbareng. Sejak semula kami telah tidak pikirkan keselamatan sendiri sekalipun harus hancur kami tak akan membiarkan nama besar partai Xiao Lim hancur di tangan orang lain. Bagus, seru Tian Ihtai Su dengan tertawa sedih. Kalau ada maksud bergebrak kita tak usah pikirkan persoalan lagi. Sembari ayunkan Toya ia menerjang lebih dahulu ke arah Hang Chiu. Hang Chiu yang sedang melawan serangan empat orang Toosu Butong Pei untuk sementara waktu masih dapat mempertahankan posisinya dalam keadaan seimbang. Tapi setelah Tian Ihtai Su ikut terjunkan diri ke dalam kalangan memang kalah dengan cepat tertera. Dengan kesempurnaan tenaga luakang yang dimiliki huwasyu tua itu serta jurus serangan Toya besinya yang hebat bagaikan kampak pembelah gunung tidak sampai 10 jurus iblis tua si Hang ini tudah ketetar sehingga tak sanggup melancarkan serangan balasan. Sementara itu Ho Pak Leng sembelari putar tongkat besinya menahan serangan lawan diam-diam ia memperhatikan situasi di sekitar kalangan pertempuran. Tampak olehnya para padri Siaw Lim si telah membentuk suatu barisan yang saling sambung menyambut bersama-sama membabat kobaran api tersebut dengan pukulan telapak serta ayunan senjata Toya Air Muka Huwasyu. Huwasyu itu keren tapi tenang walaupun berada dalam kurungan lautan api mereka sama sekali tidak menunjukkan perasaan terkejut atau ketakutan. Keadaan mereka seolah-olah menunjukkan bahwa Huwasyu ini sudah tidak pikirkan keselamatan sendiri di dalam hati. Sewaktu ia sedang termenung mendadak terdengar si manusia iblis Wu Tuo telah membentak keras. Hang Heng cepat mundur Huwasyu Huwasyu dari Siaw Lim telah membentuk barisan. Elo Ohantin kalau sampai terkurung oleh barisan mereka untuk meloloskan diri amat sukar bagaikan ingin terbang ke langit. Barisan Elo Ohantin dari kuil Siaw Lim sangat tersohor di kolong langit dan menggetarkan hati para jago kalangan Hek Chiu maupun Pek Chiu. Setelah Wu Tuo berteriak Hang Chiu, Seng Ji yang sekalian sama-sama terkesiap. Hang Chiu pertama kali menunjukkan reaksi ia membentak keras gelang emas di tangan kanannya menyambut datangnya serangan Toya Tian Ihtai Su gelang emas di tangan kanannya dengan jurusimbu kiem kuang atau kabut tawan sinar keemasan menahan serangan dari keempat orang Toosu Butong Pei dan kemudian menerjang keluar dari kepungan. Ujung bajunya segera dikebut keluar mengirim sebuah hantaman dasyat menghajar keempat orang Toosu dari Butong Pei yang sedang mengurung Ho Pak Leng. Kebutan ini telah menggunakan seluruh tenaga luokang yang dimiliki kehebatannya sangat luar biasa seketika empat orang Toosu dipukul ke kiri. Hang Chiu segera meloncat ke hadapan Ho Pak Leng pergelangan kanannya bergetar keras sebatang gelang emas dengan cepat meluncur ke depan menghajar tubuh Tian Ihtai Su sedang tangan yang lain disambar ke arah Ho Pak Leng seraya berseru. Hianti cepat serahkan Tian Siantai Su yang berada dalam pelukanmu kepadaku. Sembari berkata ia mencengkeram tubuh Ho Siu Tua itu. Dengan sebat Ho Pak Leng mundur dua langkah ke belakang meloloskan diri dari ancaman tangan kanan Hang Chiu ujarnya. Su Siok harap kau pegang pucuk pimpinan jangan dikarenakan seseorang harus menggagalkan semua rencana biarlah Ho Siu Tua ini tecu yang bawa. Badannya segera bergerak meloncat ke sisi si setan Tua Su Ye Hon serta si manusia iblis Wutuwo. Hang Chiu tertawa dingin telapak tangan segera dibalik menggaplok punggung Huan Giokun. Dalam pada itu Huan Giokun sedang bergebrak melawan si api beracun sengji yang telah mengeluarkan seluruh kepandaian keluarganya untuk mengimbangi permainan silat lawan. Posisi sementara berada dalam keadaan seimbang walaupun tenaga luakang sengji yang sangat lihai untuk sementara ia tertahan oleh kesempurnaan permainan pedang Huan Giokun. Di tengah pertarungan sengit mendadak Huan Giokun merasa datangnya segulung angin pukulan menerjang dirinya ia terkesiap dengan cepat badannya meloncat ke depan. Karena harus merandek sejenak inilah Tian Ihtaisu serta delapan orang pelindung hukum Partai Butong bersama-sama telah menerjang kembali dengan girang. Si setan Tua Su Ye Hon serta si manusia iblis Wutuwo segera membentak keras dengan garang mereka melancarkan sebuah pukulan berbareng ke depan. Serenteran angin taupan berhawa dingin menerjang kobaran api yang sedang bergolak menghantam Tian Ihtaisu sekalian. Penaga Sin Kang Hon Im Hyekeng dari kedua orang ini telah mencapai puncak kesempurnaan serangan gabungan ini tentu saja mendatangkan kedasyatan yang tak terduga. Tian Ihtaisu serta delapan orang pelindung hukum Partai Butong sama-sama merasakan segulung hawa dingin menyerang ke dalam tubuh. Di bawah kobaran api yang sangat menyengat badan mereka segera merasa badannya jadi dingin sehingga tanpa terasa jadi merinding dan bersin tiada hentinya. Mengambil kesempatan yang sangat baik itulah si api beracun sengji yang serta Hang Chiu bersama-sama meloncat ke sisi si setan Tua Su Ye Hon serta si manusia iblis Wutuwo. Waktu itu barisan Elo Hantin dari para Huasyo Syaulim si belum sempat bergerak melihat para iblis telah mengundurkan diri dari kepungan mereka bersama-sama bergerak meluruk ke depan. Sebenarnya Huasyo-Huasyo itu sudah lama terlatih dalam barisan Elo Hantin gerak-gerik mereka amat cepat dan gesit tapi berhubung di atas bukit karang itu sebagian besar telah terjelat api. Hal ini menghalangi gerakan para Huasyo dalam membentuk barisannya. Cepat kita mundur ke belakang, seru Hang Chiu dengan suara berat. Sembari berkata ia mengirim sebuah pukulan udara kosong. Si setan Tua Su Ye Hon serta si manusia iblis Wutuwo saling bertukar pandangan sekejap tiba-tiba mereka pun mengirim serangan gabungan. Si api beracun sengji yang tertawa dingin dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah buntalan kain putih lalu dengan sekuat tenaga dibanting ke atas tanah. Setelah buntalan putih itu menyentuh tanah mendadak meledaklah segumpal bubuk warna kuning. Ketika bubuk warna kuning tadi terkena jelatan api warna hijau tadi segera meledaklah segumpal kobaran api yang amat besar. Kobaran api ini dengan cepat memancing jelatan api warna hijau tadi berkobar makin dasyat hingga mencapai ketinggian dua tombak para Huasyo seketika terkurung oleh hadangan tembok api. Melihat kejadian itu dengan bangga si api beracun sengji yang tertawa terkekeh-kekeh. Api beracun siau teh dapat membakar selama seperminum teh lamanya kita punya cukup waktu untuk berlalu dari sini. Hangciu mendungak tertawa tergelak timurungnya sambil mengelus jengkot. Dalam pertarungan ini kita berhasil menggugurkan banyak jago lihai dari pihak siau lim serta butong dan mencuci bersih pula rasa malu yang dialami kawan-kawan liok lim selama ratusan tahun. Sejak ini cuy sekalian boleh dihitung sebagai jago tiada tandingan dalam kalangan liok lim. Selesai berkata ia tertawa terbahak-bahak dan bergerak ke depan. Si setan tua Suyehan, si manusia iblis Wu Tuo serta si api beracun sengji yang sama-sama membuntuti dari belakangnya bergerak turun dari bukit karang tersebut. Hu Pak Leng yang berjalan di paling belakang hatinya sangat gelalisah melihat para jago dari siau lim serta butong terkurung dalam lautan api namun ia sendiri tak berhasil memberi pertolongan hatinya merasa tidak tenteram. Agaknya Hang Chiu sejak semula telah mempersiapkan jalan mundur selama perjalanan ia bergerak dengan kecepatan penuh. Tidak selang beberapa saat kemudian mereka telah tiba di bawah batu karang tersebut. Sembari berlari terus ke depan Hu Pak Leng tiada hentinya berpaling ke belakang diam-diam hatinya berpikir dan ambil perhitungan. Ia merasa walaupun tembok api itu susah dilalui tapi panjangnya tidak lebih cuma dua tombak semisalnya para Hu Oseo itu jalan berputar sekarang seharusnya mereka telah tiba di situ. Selagi ia berpikir dari tempat kejauhan tampak beberapa manusia bergerak datang dengan cepatnya. Gerakan tubuh orang-orang itu sungguh cepat sekali dalam sekejap match mereka telah tiba dua-tiga tombak di belakang mereka. Orang-orang itu bukan lain adalah Tian Ihtaisu serta Wan Giyokun di belakang kedua orang itu menguntil empat orang Hu Oseo serta dua orang lelaki kasar berusia setengah baya. Sementara itu Hang Chiu sekalian telah turun dari tebing karang tinggal Hu Pak Leng seorang masih berada di sisi bukit itu. Kiranya sembari berlari tadi diam-diam ia mengerahkan ilmu mengurut jalan darah untuk membebaskan dan melancarkan peredaran darah di tubuh padri tua itu. Huan Giyokun pertama kali yang tak dapat menahan diri sambil menuding Hu Pak Leng serunya. Tai Suhu harap aku hadapi orang ini. Ia meloncat turun ke bawah dengan gerakan cepat pedangnya dengan membentuk selapis cahaya tajam menusuk tubuh Hang Chiu. Sebelum Hang Chiu melakukan suatu tindakan mendadak terdengar suara nyaring berkumandang dari sisi iblis tua itu. Suhu biarlah tecu yang hadapi orang ini serunya. Mu Aishiao Beng sambil menenteng pedang segera meloncat ke depan menyambut kedatangan Huan Giyokun. Sepasang pedang saling bentrokan di tengah udara menimbulkan suara yang amat nyaring. Huan Giyokun yang sedang melayang turun dari tengah angkasa posisinya jauh lebih menguntungkan Mu Aishiao Beng yang termakan benturan keras dari bentrokan tersebut badannya seketika tergetar jatuh ke atas tanah. Orang ini walaupun masih berusia kecil tapi buasnya luar biasa ketika badannya terlempar jatuh sejauh. 7-8 dipa mendadak ia mengepos nafas dan berjumpalitan di tengah udara lalu menerjang kembali ke arah Huan Giyokun. Gerakan ini benar-benar berada di luar dugaan Huan Giyokun. Buru-buru ia mengepos nafas melayang turun ke atas permukaan sembari mengirim sebuah sapuan gencar. Tra'ang, sekali lagi sepasang pedang saling bentrokan kedua orang itu sama-sama merasa badannya tergentar siapapun tak berhasil mengepos nafas lagi sehingga berbareng jatuh dari tengah udara. Bantingan ini sangat keras sekali apalagi seluruh permukaan bukit karena itu merupakan batu-batu runcing beberapa bagian badan mereka berdua kontan terluka dan mengucurkan darah segar. Hupak Leng sendiri sehabis mengurut seluruh peredaran darah Tian Sian Tai Su berbisik lirih. Hang Chiu sekalian telah mempersiapkan siasat busuk untuk menjebak seluruh anggota Xiao Lim serta Butong Pei. Harap Tai Su pura-pura jatuh tidak sadarkan diri sembari diam atur pernapasan biar aku yang gendong tubuh Tai Su untuk menjaga setiap kemungkinan. Tian Sian Tai Su perlahan-lahan membuka matanya sebentar kemudian menutupnya kembali ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Urat-uratnya baru saja dilancarkan saat inilah merupakan saat yang paling membutuhkan pengaturan nafas. Walaupun dalam hati ia merasa tidak suka untuk sesaat pun tak dapat meronta. Dalam pada itu Tian Ihtai Su telah mengejar datang toyanya segera berputar menghantam punggung Hupak Leng. Dengan sebat Hupak Leng menyingkir ke samping bentaknya. Kalau kalian mengejar dan mendesak diriku terus-menerus jangan salahkan aku akan menggunakan tindakan keji untuk menghadapi Chiang Bun Hong Tiang kalian. Bentakan ini ternyata mendatangkan hasil Tian Ihtai Su dengan cepat menarik kembali serangannya dan tidak berani turun tangan terlalu mendeak lagi. Hupak Leng segera meloncat ke depan dalam dua-tiga kali tutulan ia sudah melayang turun di sisi Hang Chiu. Sewaktu ia angkat muka tampaklah empat penjuru bukit karang penuh dengan jelatan api yang berkobar-kobar hanya jalan mundur dari Hang Chiu sekalian saja yang tidak tertutup oleh kobaran api. Selama ini Hupak Leng selalu mengerahkan tenaga murninya untuk mempertahankan rasa sakit di badannya. Mengerti jelas akhir dari pertarungan sengit antara golongan sesat dan golongan lurus ini bukan saja memengaruhi keamanan dalam bulim sebanyak peristiwa itu bahkan memengaruhi pula keselamatan para penduduk preman yang tak tahu urusan. Semisalnya para jago pilihan dari pihak Siaw Lim serta Bu Tong sama-sama terjebak mati dalam rencana busuk Hang Chiu maka beberapa orang iblis tua ini tentu akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyerbu kuil Siaw Lim si di gunung Song serta kuil Sam Yen San di gunung Butong San. Semisalnya peristiwa ini benar-benar terjadi maka kedua partai besar yang selama ini dipandang sebagai tulang punggung ilmu silat akan hancur berantakan situasi rimba persilatan akan kacau balau dan pembunuhan keji akan terjadi di mana-mana. Suatu semangat untuk menebus dosa yang telah dilakukan selama ini segera mempertahankan badannya dari rasa sakit Hupak Leng mulai tenang dan pikiran pun mulai jadi mantap. Setelah diperiksa dan diselidiki beberapa saat secara lapat-lapat ia mulai bisa merabah apakah sebenarnya rencana keji yang dipersiapkan Hang Chiu sekalian ia hanya merasa murung dapatkah ia dengan kekuatan seorang diri ia bebaskan para jago dari bahaya maut. Ketika ia berpaling ke belakang terlihat Muai Siaw Beng serta Wan Giyokun masih melangsungkan pertarungan sengit dengan badan penuh berlepotan darah. Dalam pertarungan sengit yang mempengaruhi mati hidup masing-masing pihak ini kedua belah pihak tidak menggubris luka badan akibat terjatuh tadi dengan badan masih berlepotan darah mereka lanjutkan pertarungan siapapun di antara mereka tak mau mengalah. Memandang hal tersebut dengan sedih Ho Pak Leng menghela napas panjang ia tak tahan memandang keadaan itu lagi dan segera mengelos. Tiba-tiba Hang Chiu tertawa dingin tegurnya. Ho Ho Wan Tip mengapa kau menghela napas panjang? Mendengar teguran itu Ho Pak Leng terperanjat buru-buru ia mendehem dan menyaut. Aku rasa Mo Ai Sute tak perlu melangsungkan pertarungan dengan badan bermandikan darah apalagi saat ini orang-orang Siaw Lim serta Bu Tong Pei telah menjadi burung dalam sangkar apa gunanya. Ucapan yang diutarakan menurut keadaan ini sangat tepat sekali, seketika rasa curiga yang mengeram dalam tubuh Hang Chiu lenyap tak berbekas. Ucapan Hu Hyantip sedikit pun tidak salah, ia tersenyum dan mengangguk lalu berpaling ke arah muridnya seraya berseru lantang. Siaw Beng tak usah ngotot bertarung mati-matian, ayo cepat mundur ke belakang. Mendengar teriakan itu Mo Ai Siaw Beng segera menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri. Melihat muridnya mundurawan Giyokun segera ayunkan pedangnya mengejar namun ketika dilihatnya Tian Ihtai Su aambil melintangkan Toya berdiri tertegun di situ ia jadi cemas teriaknya. Elo O Sian Su kenapa kau tidak melakukan pengejaran apakah kau hendak berdiri di sana sambil menanti kematian? A-a-a-a-i Tian Ihtai Su menghela napas panjang bagaimana mungkin lo olap tega melihat Chiang Bun. Hong Tiang menemui ajalnya di tangan mereka. Saat ini api telah berkobar di empat penjuru satu-satunya jalan keluar hanya terletak di sini kalau kita tidak berusaha menerjang keluar dari lingkungan kepungan dengan mengejar pihak musuh mana mungkin kita bisa hidup. Sembari berseru ia menggerakkan pedangnya dan melakukan pengejaran dengan langkah lebar. Kedua orang lelaki setengah bayah itu pun berbareng memandang sekejap ke arah Tian Ihtai Su sambil berkata. Perkataan Jekong Cu sedikit pun tidak salah kita tak boleh melepaskan satu-satunya kesempatan ini dengan sia-sia. Mereka pun segera bergerak menguntil dari belakang Huan Giokun. Perlahan-lahan Tian Ihtai Su berpaling tampak olehnya kobaran api di atas bukit karang makin lama semakin menghebat di tengah cahaya api bayangan manusia bagaikan seekor naga menerjang turun ke bawah bukit. Ia segera berpaling ke arah empat orang To'osu yang berada di belakangnya dan berpesan. Kalian dua orang tetap tinggal di sini menyambut para jago dari atas bukit dua orang yang lain segera ikut aku mengejar musuh. Begitu selesai berkata badannya segera berkelebat dua tombak jauhnya ke depan dan menerjang ke muka. Agaknya Hang Chiu sekalian ada maksud memancing musuhnya mengikuti mereka sembari bergebrak mereka mundur terus ke belakang. Menanti mereka telah tiba di sebuah tikungan bukit mendadak Hang Chiu sekalian berhenti dan melancarkan serangan balasan. Seketika Huan Giokun serta Tian Ihtai Su kena tertahan oleh serangan dasyat itu. Belum habis mereka bergebrak tiga jurus anak murid Xiao Lim Si serta Butong telah tiba semua di sana. Berhubung lorong gunung itu amat sempit sekalipun jumlah anak murid Xiao Lim Si serta Butong P yang hadir di sana amat banyak mereka tak dapat turun berbareng. Sembari bergebrak diam-diam Hang Chiu menghitung jumlah musuh yang hadir di sana. Tampak Chiang To'o Ti yang sementara itu sedang duduk bersilah mengatur pernafasan untuk melawan daya kerja racun yang mengeram dalam tubuhnya di bawah perlindungan enam orang To'o Su Butong Pei. Sedangkan Huan Tong San di bawah gotongan dua orang lelaki setengah bayar tetap berada dalam keadaan tidak sadar. Sebagian besar anak murid Xiao Lim serta Butong Pei yang hadir di sana telah terluka bakar oleh api beracun tapi tak seorang pun yang merintih ataupun membalut luka-luka terbakar itu. Hang Chiu sekalian setelah menghitung jumlah lawan seluruhnya ada 54 orang segera membentak keras permainan gelang emas di tangannya diperketat seketika permainan pedang Huan Giokun serta permainan Toya Tian Ihtaisu dapat diatasi. Sedangkan si api beracun Seng Jiang dan Moai Xiao Beng sama-sama meloncat mundur ke belakang lalu lenyap di balik tikungan. Sewaktu berlari tadi Moai Xiao Beng menarik ujung baju Hupak Leng sembelari berkata, Su Heng Ayo cepat mundur. Hupak Leng menurut dan ikut mengundurkan diri ke belakang tapi seketika hatinya terjelos serunya, oh-oh-oh, suatu tempat yang amat bahaya. Tampak olehnya kedua belah dinding bukit merupakan tebing terjal yang menyempit sebuah selat kecil seluas tiga depak kurang lebih empat tombak setelah melewati selat sempit tadi merupakan sebuah tanah lapang yang luasnya ada beberapa tombak melewati tanah lapang itu kembali merupakan sebuah selat yang sempit bentuknya mirip dengan sebuah cupu-cupu. Setelah meninjau sejenak di sekeliling tempat itu Hupak Leng lantas berpikir. Empat penjuru merupakan lautan api dalam keadaan terdesak selat sempit yang ada di sekitar tempat ini merupakan jalan mundur. Asalkan Hang Chiu sebelumnya menyembunyikan jago lihai di kedua belah sisi tebing kemudian menggunakan api menutup mati kedua mulut selat dan melemparkan ranting serta rumput kering yang mudah terbakat ke dalam selat. Bukanlah seluruh anak murid Siauling serta Butong Pei akan hancur di tengah kobaran api. Selagi termenung melamun mereka telah melewati tanah datar yang lapang itu. Tiba-tiba si api beracun sengji yang berhenti kepada Hupak Leng ujarnya dingin. Kalian cepat mundur ke belakang jangan berdiri di situ mengacau urusan. Kurang ajar maki Moai Siauling sambil melirik sekejap ke arah si api beracun sengji yang kau berani bersikap kurang ajar kepadaku, HMM kami tak bisa membiarkan urusan ini begini saja. Semula si api beracun sengji yang kelihatan tertegun kemudian dengan gusar teriaknya, kau bisa mengapakah lho koh lu? Hehehe, hehehe, kau jangan keburu marah dulu ujar Moai Siauling sambil tersenyum. Selesaikan dulu urusan pokok menanti urusan dengan pihak Siauling serta Butong Pei selesai kita baru bikin perhitungan lagi. Keparat kau berani memberontak celaka, celaka gurumu pun tak berani begitu kurang ajar terhadap lo Oho teriak si api beracun mencak-mencak. Seluruh tubuhmu A Siauling penuh dengan luka darah segar tiada hentinya mengucur keluar membasahi tubuhnya. Tapi ia sama sekali tidak membersihkannya. Dengan sepasang biji matanya yang bulat besar ia menyapu sekejap wajah sengji yang kemudian tertawa katanya. Selamanya suhuku belum pernah ikut campur kalau aku mau berkelahi dengan siapapun kalau kau tidak percaya nanti saja katakan kepadanya. Si api beracun sengji yang adalah seorang jago yang berwata angkuh dan terlalu memandang tinggi diri sendiri sekarang digoda dan dihina oleh seorang bocah cilik mana ia bisa tahan. Tak terasa hawa amarah segera berkobar dalam hatinya dengan mata melotot ia siap melakukan gerakan. Tapi perbuatannya ini dapat dicegah oleh si setan tua Suyehon katanya dingin. Jiang Heng janganlah dikarenakan urusan dengan seorang bocah cilik membuat urusan pokok jadi kacau kalau si manusia iblis Wu Tuo pun mendehem berat dan menyambung. Saat ini Hang Heng sedang menahan serangan jago lihai Siao Lim serta Butong Pei seorang diri. Hal ini dikarenakan hendak memberi waktu yang banyak kepada Jiang Heng untuk melakukan persiapan. Saat ini waktu berharga bagaikan emas gagal atau suksesnya pertempuran ini semuanya tergantung di atas. Punda Jiang Heng apabila kau tak bisa menahan sabar karena urusan kecil maka seluruh permainan catur kita akan menemui kewancuran. Si api beracun sengji yang mendengus dingin dari sebuah celah batu di atas dinding tebing itu ia menarik keluar sebuah sumbu bahan peledak yang besarnya bagaikan lilin sedang tangan kirinya mempersiapkan api, siap menyulutnya. Melihat kejadian itu diam-diam Hu Pak Leng bergidik pikirnya. Semisalnya mereka menggunakan ranting serta rumput kering untuk menutup serta membakar selat sempit ini sekalipun banyak jago Siao Lim serta Butong Pei yang menemui ajalnya tetapi tak akan terbasmi habis. Lain halnya kalau dalam selat sempit ini sudah ditanam obat peledak. Diam-diam ia menyentil badan Siao Lim Hong Tiang yang berada dalam pelukannya. Sejak Tian Sian Tai Su kumpulkan sisa tenaga untuk bergerak melawan Hang Chiu sehingga mempercepat daya kerja racun yang mengeram dalam tubuhnya walaupun ia telah mengatur pernafasan tetapi hawa murninya gagal dikumpulkan menjadi satu. Ia tahu sekalipun meronta dan turun tangan pada saat itu usahanya akan menemui kegagalan total terpaksa untuk sementara ia berdiam diri sembari diam-diam ia mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Sewaktu Hu Pak Leng menjauhil dirinya ia merasa tapi padri itu pura-pura berlagak pilon bergerak sedikit pun tidak. Terima kasih telah menonton!